Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat, perhatikan halaman 33 ya. Adat kosor. Kosor di sini berbeda artinya dengan kosor secara fikih. Bukan juga kosor dalam ilmu politik. Kalau kosor dalam ilmu politik, artinya kosor itu istana. Kalau kosor dalam dunia fikih, kosor artinya meringkas sholat yang semula 24 menjadi dua. Kalau kosor dalam bahasa Arab, itu artinya memfokuskan atau menghanyakan, membatasi, memberikan batasan. Itu artinya kosor. Kosor itu ada komponen yang harus dipenuhi. Istilahkan di sini ada kosor. Ada itu alatnya. Supaya muncul atau terbentuk redaksi kosor, maka adatul kosrinya itu harus terpenuhi. Satu, adatul kosor itu ada innama. Yang kedua, bisa juga annafiyu ditambah al-istisna. Jadi ada nafiyun, bisa in, bisa la, bisa ma, dan sebagainya. Lalu disusul oleh istisna, yaitu illa. Itu juga kosor. Yang ketiga, bisa juga takdimu mahaqut ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya ada di akhir. Semula seharusnya di akhir, lalu digeser, ditempatkan di posisi awal. Semacam itu juga punya makna kosor. Pembatasan atau penghanyaan. Al-kosor ada yang hakiki. Kasor hakiki ada juga yang disebut dengan kasor idhafi. Kasor hakiki seperti, la ilaha illallah, iya kana'abud. Tampaknya, kebanyakan kasor adalah kasor idhafi. Yang digunakan untuk berbagai tujuan. Contoh, seperti penegasan, mubalaghah. Mubalaghah itu artinya pendalaman. Menghantarkan kedalaman makna. Sindiran, memberi semangat, dan sebagainya. Sebelum kita masuk ke contoh-contoh kasor idhafi ini, sebab kita lihat, la ilaha illallah itu. Di situ ada adatun nafila. Susul kemudian dengan illah. Maka muncul arti hanya. Hanya Allah, Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Atau hanya Allah, Tuhan yang pantas disembah. Lain tidak. Hanya-hanya di situ muncul. Iyaka na'bud. Nah, di sini mendahulukan sesuatu yang seharusnya ada di belakang. Ketika normal, posisinya di belakang. Kita bilang na'buduka. Lalu kanya itu dikedepankan dengan merombak domirnya pasti. Tidak mungkin k dipindah begitu saja. Lalu disusul na'buduka. K yang ada di akhir, na'buduka. Kanya itu saat ia dipindahkan ke depan. Harus dirubah dulu menjadi iyaka. Nah, muncul arti hanya, hanya engkau yang kami sembah. Itu namanya takdimu mahaquh ta'khir. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya ada di akhir. Kita lihat beberapa contoh yang ada untuk pasar idhafinya. Biasanya kalau menggunakan innamah, maka maksur alaihinya ada di ujung, ada di akhir. Sehingga innamah yaqshallaha min ibadihil ulama' harus diterjemahkan hanya para ulama. Sungguh hanya para ulama dari kalangan hamba Allah yang takut kepadanya. Atau boleh juga sungguh hanya para ulama' yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya. Kalau ulama'nya itu yang maksur alaihi, hanya yang dihanyakan itu ulama'nya. Walaupun antara innamah dan ulama' begitu jauh. Melewati yaqshah, melewati Allah, melewati min min ibadihi, dan sebagainya. Tidak ada persoalan itu. Tapi yang ditekankan maksur alaihinya itu setelah innamah, tapi di akhir. Hanya ulama' yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya. Yang bukan ulama' tidak takut kepada Allah. Siapa ulama' di sini? Ulama' di sini maksudnya adalah orang yang berilmu. Bukan yang duduk di MUI, bukan. Siapapun dia yang berilmu. Cuma persoalannya ilmu apa? Ilmu agama pun tidak sembrono. Ilmu di sini maksudnya ilmu tentang Allah, tentang ketuhanan. Makin tahu seseorang tentang siapa Allah, makin muncul rasa takut kepada Allah. Karena takutnya, maka dia menjadi hambanya yang taat. Patuh, mau diatur. Berarti makin tidak punya seseorang ilmu tentang Allah, tentang ketuhanan. Tidak mengerti siapa Allah. Tidak mengerti siapa Tuhannya. Apa sifat-sifatnya. Apa nama-namanya. Apa hak-haknya. Apa kewajiban diri kita kepadanya. Makin tidak mengerti seseorang tentang ini, makin brengsek jalan hidupnya. Makin susah diatur. Makin keras kepala. Makin sering melakukan pelanggaran. Karena ilmunya tidak ada. Bagaimana menjalankan ilmu? Dia tidak punya ilmunya. Yang punya ilmunya saja masih harus macu diri agar bisa menjalankan, mengamalkan ilmu yang tidak ada. Hanya para ulama. Hanya orang-orang yang berilmu tentang Allah saja. Yang takut kepadanya dari kalangan hamba-hamba Allah ini semua. Makin tidak mengerti, makin tipis pengetahuan kita tentang ketuhanan. Bahwa Allah maha melihat. Bahwa Allah maha mendengar. Bahwa Allah maha tahu. Bahwa Allah maha segalanya. Makin tidak mengerti tentang itu. Makin tipis keyakinan juga tentang itu. Sudah. Makin hancur-hancuran cara hidup. Apa nanti? Itu kalau grammar ulama itu jadi muqtada ahur, Pak Tad? Bukan? Iya. Al-ulamanya itu muqtada. Jadi jumlah yang sallahu jadi... Khobarnya. Kalau inna mas diri kan dia mulukotan. Ada tuh hasil mulukotan. Lama-lama. Maksudnya inna-nya itu nggak bekerja. Karena ada ma. Biasanya kalau ada inna, kan si bul isma wa tarfa ul khobar. Karena ada ma-nya ini, dia tidak bekerja. Istilahnya mulukot. Mulukot itu artinya ditiadakan. Mulukot itu artinya ditiadakan. Artinya tidak diaktifkan kerjanya. Inna ma. Gara-gara ada ma-nya itu, maka inna nggak bekerja. Secara i'arob nggak bekerja. Tidak menasobkan isim dan tidak merofakkan khobar. Karena ada ma itu. Mulukot itu artinya ditiadakan kerjanya. La'amalalahan. Nggak ada kerja lagi. Selanjutnya. Wa ma muhammadun illa rasul. Ini juga kasar. Tapi ada tul kasrinya terdiri dari nafiyun ma plus illa. Muhammad tidak lain. Hanyalah seorang rasul. Kalau sebelumnya sudah ada rasul dan mereka semuanya telah wafat, maka Muhammad yang juga rasul harus wafat. Ayat ini kan turun terkait bahwa para rasul pun seperti yang lainnya akan meninggal dunia. Maka ketika Muhammad Rasulullah wafat dan umat terpecah, golongan mengatakan Muhammad telah wafat, golongan lain bertahan tidak wafat. Muhammad itu rasul. Tidak wafat dia. Dia hanya mi'raj menuju Allah SWT. Abu Bakar memaklumkan ini, menjelaskan ini ke hadapan Umar ibn al-Khattab dengan membacakan ayat ini. Wa ma muhammadun illa rasul. Adhkhalat min qablihir rusul. Afa imma ta auqutilan qalabtum ala aqabikum. Faman yang qalib ala aqibayihi falayyadurallaha shay'a. Wasayyadzillahu shakirin. Ali Imran 144. Sejak itu Umar ibn al-Khattab lunak hatinya dan mau menerima kenyataan bahwa Muhammad Rasulullah memang telah wafat. Meninggal dunia. Itu di antara perdebatan setelah Rasulullah wafat. Perdebatan yang pertama itu Rasulullah itu meninggal apa enggak? Itu satu. Perdebatan kedua yang muncul di kalangan umat waktu itu apa? Muhammad harus dimakamkan di mana? Pecah juga. Sebagian mengatakan di Madinah. Sebagian lainnya mengatakan di luar Madinah. Sebagian lainnya mengatakan di tempat beliau meninggal jangan dipindah. Akhirnya pendapat terakhir ini yang ditujui dan dijalankan. Muhammad Rasulullah dimakamkan di tempat beliau sakit dimakamkan di tempat beliau wafat. Tidak dipindah karena jasad para Rasul itu tidak boleh dipindah-pindah. Muncul perdebatan ketiga. Putar siapa pengganti Muhammad telah beliau tiada. Jadi urusannya urusan suksesi ini. Berakhir pada pilihan bahwa Abu Bakar adalah yang paling pantas untuk memimpin umat. Dia sebagai khalifah. alasannya ketika Rasulullah sakit beliau rela menyerahkan kepemimpinan agama kepada Abu Bakar. Abu Bakar diresitui untuk bahkan ditunjuk oleh beliau untuk menjadi imam. lalu disimpulkan kalau Rasulullah saja rela agama ini dipimpin Abu Bakar masa kita tidak rela Abu Bakar memimpin dunia dalam urusan keagamaan Rasulullah terlebih lagi dalam urusan keduniaan. Maka Abu Bakar akhirnya yang menjadi khalifah pasca wafatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam. Dan dari situ muncul jikal bakal syiah ada segelintir orang yang tidak setuju Abu Bakar yang menjadi khalifah pasca wafatnya Rasulullah. Kelompok kecil ini setujunya atau mengusulkan menyarankan agar Ali bin Abi Talib Abu Bakar meninggal dunia ternyata pilihan jatuh pada Umar. Kelompok ini makin kecewa dan terus berharap Umar meninggal dunia ternyata Rasulullah bin Affan makin kesal kelompok ini. Pasca terbunuhnya Osman bin Affan barulah muncul Ali bin Affan nah disitu tanda kutip lahan subur syiah mulai terbentuk disitu. Tapi mereka tidak mengatakan bahwa kami adalah syiah. Ali bin Abi Talib sendiri gak tahu kok kalau ada syiah. Apalagi untuk mengatakan aku pemimpin kalian. Itu klaim sepihak bahwa Ali adalah menjadi pemimpin kami. Ali-nya sendiri gak. Ali untuk umat seluruhnya. Dia khalifah kok. Setelah wafatnya Ali bin Abi Talib makin besar dan menamakan diri syiah. Yang artinya kelompok. Yaitu kelompok yang berdiri di barisan Ali bin Abi Talib. Mereka menjunjung Ali mendewakan Ali kultus individu terhadap Ali tanpa Ali tahu dan menyadari bahwa dirinya sedang dibegitukan. Seiring waktu syiah ini tapi merambah dunia akidah bahkan masuk juga ke wilayah furuk. Masalah hukum masalah fikih. Tapi kalau kita mau jujur secara keilmuan syiah ini lahir bukan aliran akidah semula. Semula dia lahir sebagai aliran politik. Karena bicara persoalan suksesi yaitu alih kepemimpinan. Lalu dihadapkan kepada sunni. ada sunni ada syiah. Munculnya sebagai aliran akidah atau aliran fikih itu hanya ekses dampak. Maka beda akhirnya. Karena beda secara akidah maka secara furu'iyah atau aspek fikih mereka juga berbeda. Kur'annya sendiri. Selanjutnya kita lihat lagi innamaallahu ilahu wahid. Sungguh Tuhan yang esah itu adalah Allah. Hanya Allah Tuhan yang esah. Selanjutnya in antum illa takribun kalian tidak lain hanyalah berbuat dusta atau berbohong. Kalian tidak lain hanyalah berbuat dusta atau berbohong. Ini juga kasar innya nafi dan disusul dengan istisna illa. Selanjutnya di sini ada unsur tauqid yaitu adanya inna dan lam pada la'ayatin. Sungguh dalam penciptaan semua langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam atau selisih siang dan malam la'ayat benar-benar merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal budi. Laisa arun bi'ayyu qala faqir inna wal'ar ayyu qala bakhil apa maksudnya? Apa arti ar? Ar itu artinya aib atau cacat celah. Bukanlah hal tercelah. Bukan hal yang tercelah. Bukan aib bi'ayyu qala faqir. Bukanlah aib untuk dikatakan seseorang itu faqir atau diri kita bukan aib untuk kita katakan aku faqir atau orang lain faqir. Inna mal'ar ayyu qala bakhil akan tetapi cacat itu hanyalah apabila diucapkan atau dikatakan bakhil. Akan tetapi hanya bakhil orang yang pelit sajalah yang merupakan aib atau cacat itu atau celah itu. Kalau faqir bukan cacat bukan ketercelaan tapi kalau bakhil itu adalah cacat atau aib atau celah. dibawahnya wa'innamal umamul akhlakuma baqiyat fa'inhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Hanya selama akhlak itu masih ada umat akan menjadi baik. Fa'inhumu zahabat akhlakuhum zahabu. Akan tetapi apabila akhlak mereka telah lenyap zahabu. Maka mereka pun umat ini pun akan sirna. Akan lenyap binasa. karena yang menentukannya adalah akhlak mereka. Akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Hanya selama akhlak itu ada umat ini menjadi baik. Akan tetapi jika akhlak mereka telah tiada, telah sirna, telah lenyap, maka mereka pun dinyatakan lenyap atau tiada. itu bukan orang yang telah mati, ayahnya, orang tuanya, walid di sini adalah ayah. Balil yatimu, yatimul ilmi wal adab. Akan tetapi yang disebut yatim itu adalah yatimnya ilmu dan adab. Artinya tidak lemahnya ilmu dan lemahnya etika atau tatakrama atau akhlak mulia. Karena yang menentukan seseorang itu yatim atau tidaknya, adakah ilmu dan adab pada dirinya? Jika ada, dia tidak yatim walau ayahnya sudah tiada. Tetapi kalau ilmu dan adab ini tidak ada, walau ayahnya ada, masih ada, justru itu yang layak untuk disebut sebagai yatim. Bagian B sekarang. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Sebutkan fa'il pada ayat 160-164. Kita cek coba. Manja'a bilhasanati falahu asyur amthaliha wa manja'a bisseyi'ati falayuzha illa mitlaha wakum la yuglamun. Dan 164. Qul aghayrallahi abdi rabbaw wa huwa rabbukulli shayy wa la taksibu kullu nafsin illa alaiha walatazir waziratu wizra ukhra tumma ila rabbikum marjankum fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtarikum. Oke. Coba kita cari fa'ilnya. Mulai dari 160 dulu. 160 di manja'a fa'ilnya mustatir. Bamir mustatir takdiruhu huwa. Di dalam kata kerja yang mana? Lanjut masih ada fa'il. Ada selanjutnya ja'a lagi pada sebelahnya manja'a bilhassanati. Ja'a ja'a sebelahnya lagi. Betul. Manja'a bisseyi'ati. Kalau begitu beralih ke 164. Tentukan fa'ilnya. Kul fa'ilnya anta anta mustatir. Kul fa'ilnya anta zamir mustatir hujuban takdiruhu anta. Oke. Masih ada lagi. Abgi rabban. Abgi zamir anak. Abgi. Takdir anak. Wujuban. Abgi. Jadi fa'ilnya zamir mustatir hujuban takdiruhu anta. Wahu rabbukulli shayi'i selanjutnya wala taksibu kullu nafsin illa alaiha kulu fa'il kulu jadi fa'il dia mudaf nafsin mudaf ilaih lanjut waziratun waziratun dia fa'il oke masih ada lagi yunabbi'u ini dia mustatir yunabbi'u huwa yunabbi'u yunabbi'u babi'u mustatir jawazan takdiruhu huwa masih ada lagi bima kuntum fihi takhtalifun takhtalifun wawunya kan fa'il wawunya menjadi fa'il oke yang kedua sebutkan muktadak dan khobar pada ayat 160 162 dan 164 silahkan muktadak pertama man istifah man jadi muktadak oke khobarnya mana masih ada lagi muktadak khobar asru oke khobarnya khobar muktadam lahu betul sekali selanjutnya man nya saja masih ada lagi wahum lah islamun humnya muktadak khobarnya khobarul jumlah islamun khobarul jumlah lah layu oke selesai ayat itu sekarang 162 robbil alamin itu badal dari lillahi coba inna solati solatinya jadi apa semula sebelum jadi isim inna apa dia sebelum kita mengatakan makul itu kesimpulan akhir itu tapi sebelum dia menjadi isim inna apa dia dia menjadi isim inna kan ketika inna sudah masuk sebelum inna kita masukkan apa dia semua isim inna di dunia bahasa arab asalnya adalah muktadak nah kalau dia muktadak setelahnya nanti di ujung-ujungnya nanti ada khobar maka tidak mungkin dia menjadi khobar mu'akhor atau khobar muqaddam gak mungkin lillahnya itu khobar khobar inna pastinya terdiri dari jardan majrul disebut sibuhul jumlah coba lihat inna solati apa kedudukan solati setelah inna kalau inna sudah masuk jadi apa dia ismu inna khobarnya lillah itu inna solati inna harfu tauqid solatinya adalah isim inna iya kan isim inna itu mansub atau tidak mansub apa tanda nasobnya disitu tanda nasobnya isim inna fathah jadi solati ismu inna subun wa'ala amatu nasbihi fathatun wahiratun di akhir berarti inna solatai gitu bacanya salah ini kalau gitu harus dibilang mukaddarah mukaddarah itu artinya yang diperkirakan ada yang dianggap ada walau gak nongol tapi dianggap ada itu namanya mukaddarah saya ulang ya mukaddarah itu adalah dianggap ada walaupun tidak muncul kan solatai itu tai nya gak muncul kan nah tapi dianggap dianggap tai juga gitu loh dianggap fathah ada disitu sehingga tetap kita katakan diperkirakan ada ada dimana coba kalau seandainya muncul taknya itu bukan iya nya nah masa iya nya taknya itu iya nya itu huruf ya maksudnya isim yang lain ini kan ada dua isim ceritanya ada solat dan ada ya mutakalim huruf akhirnya solat apa tak marbutoh bukan alif kan huruf akhirnya kata solat itu adalah tak marbutoh nah diatas tak sebagai huruf yang terakhir itulah harokat yang menentukan jadi kalian jangan bilang harokat fathah yang mukandaroh tadi atas alif jangan juga bilang harokat fathah maksud ada diatas ya jangan jadi harokat dalam iya orang begini itu ada diatas huruf yang paling akhir pada suatu kata disini ada dua kata ada solat dan ada ya mutakalim betul ya nah harokat yang sedang kita tuju itu harus diatas huruf yang terakhir pada kata solat yaitu diatas huruf apa marbutoh seharusnya seandainya boleh muncul harokatnya kita akan baca inna solatai tapi tidak boleh kenapa tidak boleh kenapa harokat fathahnya tak itu terhalang sehingga cukup kita katakan fathah mukandaroh ada apa ini karena ada huruf yangnya itu oh itu kedua itu kedua yang menjadi pertanyaan itu adalah kenapa harokat fathah diatas tak marbutoh barusan itu tidak muncul ada apa siapa yang ngelarang apa yang menghambat sehingga kita tidak membacanya inna solatai kenapa harokat fathah terhambat ada apa sehingga fathah ini cukup dibilang mukandaroh jawabannya karena tempatnya yaitu tak marbutoh sudah terisi oleh harokat kasroh itu jawabannya karena tempatnya harokat fathah pada tak marbutoh itu sudah terisi oleh harokat kasroh sehingga dibaca tib baru kita tanyakan lagi kenapa kasroh baru ya untuk keselarasannya dengan ya maka harokat kasroh ini dinamakan harokatul munasabah yaitu harokat penyesuaian dengan ya maka tadi ketika kalian menjawab oh karena ada ya bukan justru karena ada kasroh itu lebih dulu baru muncul pertanyaan lagi kenapa kasroh sih karena harus disesuaikan dengan dengan ya maka saya bilang itu faktor terakhir jawabannya yang kedua itu bahwa itu ada ya solatah seharusnya kan begitu tapi gak muncul fathahnya kita bilang supaya bisa tercakup keseluruhan gunakan istilah biasanya ada penjelasan apa yang menghalangi munculnya fathah sehingga kita bilang yang menghalang kemunculan fathah itu istighadul mahalli karena tempatnya sudah terisi disibukkan oleh istighadul mahal di harokatil munasabah karena tempatnya sudah keduluan sudah disibukkan oleh harokat yang perlu penyelarasan dengan ia yaitu harokat kasro jadi disini sebenarnya ada perebutan lahan ada satu namanya fathah ada lagi satu namanya kasro dua kubu ini sedang memperlebutkan lahan lahannya adalah tak merbutoh oleh si fathah dan si kasro kata fathah bukannya ini tempat gue kan harus mansub ada inna betul kata kasro saya tidak memungkiri bahwa anda punya lahan tapi saya mesti duduk disini kata si kasro karena di hadapan kita ini ada si yang sanggup menghadapinya biar cocok biar damai biar adem itu gue kata si kasro lo wahai sifatah gak bisa akhirnya sifatah diem jadilah dia mukoddaroh ini sudah kita bahasakan dengan dengan gampang supaya bisa nyambung aja ini maka gak mungkin inna solatai harus inna solati kasroh dominan muncul karena harus menyesuaikan diri dengan iya mutatallim yang hadir sesudahnya tapi jangan lupa eksistensi fathah di atas tak tetap dianggap walau fathahnya gak muncul maka digunakan istilah bifathatin mukod yang menghalangi kemunculan fathah karena tempatnya sudah disibukkan dengan harokat penyesuaian yaitu kasroh itu artinya tempat sibuknya tempat itu maksudnya sudah terisi tempatnya oleh harokat penyelarasan yaitu harokat kasroh jadi kasroh ini makhluk baik banget loh mau dia nongol disitu tapi dia gak mempersoal harokat fathah aslinya untuk tetap dikui keberadaannya cakep juga sebenarnya analisis para ahli tata bahasa jadi inna salati wanusuki umahya ya wammati illahi rabbil alamin salatinya itu adalah mubtada semula sebelum akhirnya disebut isim in inna kata lillahinya ini menjadi khobar sibukul jumlah karena terdiri atas huruf jar dan isim majrur kalau rabbil alaminnya rabbinya itu posisinya adalah badal yang menjelaskan siapa Allah harokatnya harus sama antara badal dengan mubdal minhunya karena mubdal minhunya Allah sudah kasroh harokat dari rabbi harus kasroh karena minat tawabi termasuknya harus mengikuti sebelumnya rabbi mudhaf alalamin mudhafun ilaih alalamin mudhafun ilaih bukan majrur bukan majrur bilya kenapa majrur bilya apa mufrat dari alalamin alalam alalam itu kata sifat bukan bukan alam itu isim zahir isim biasa yang menjadi jama' mudhakar salim itu biasanya kata sifat kafir kafir musyrik 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 munafiq muslim muslim zalim zalim fajir fajir mudrib 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 mu'min mu'min mudarris mudarris kalau alam kata sifat bukan tapi kok jamaknya alam kalau majrur alalamin Karena dia bukan dari kata sifat, tapi jama'nya mengikuti jama' mudhakar salim, maka dimunculkanlah istilah mulha'pun bijam'il mudhakaris salim. Jadi al'alamina mudha'fun ilaih bajurur wa'alamatu jarrihi, tanda jarnya adalah al-ja' Jadi alasannya, jangan li'annahu jama'ul mudhakaris salim kurang mulha'pun bijam'il mudhakaris salim. Apa itu mulha'pun? Mulha'pun itu artinya yang dihubungkan atau dikaitkan. Mulha'pun bijam'il mudhakaris salim. Mau pakai mahmul boleh. Bi'annahu mahmulun ala tapi mahmulun ala jama'il mudhakaris salim. Masih ada? Mubutada dan khobar pada 162? Enggak ada ya. Sekarang cek Mubutada khobar pada 164. Mana Mubutada? Huwa. Khobarnya? Robbu. Khobarnya Robbu. Oke. Masih ada lagi? Antum pada kata kuntum. Sebelum dia menjadi isimkana, dia adalah Mubutada. Khobarnya mana? Takhtalifun. Takhtalifun. Sebelumnya lagi? Masih ada enggak? Ilarabbikum. Itu adalah khobar muqaddam. Marji'ukumnya. Itu menjadi Mubutada Muakhor. Di sini ada unsur qasar apa tidak? Coba sebutkan unsurnya di situ. Yang di belakang ke depan satu. Nah, itu alasannya. Taqdimu mahaqhu ta'khir. Dikedepankannya sesuatu yang seharusnya ada pada posisi di belakang. Seharusnya kan. Tumma marji'ukum ila rabbikum. Roja'a ila. Tapi ini ilanya duluan. Maka disebut qasar. Dan sudah ada unsur hanya. Dan hanya kepada Tuhan kalian. Begitu qasar itu. Memunculkan maknahannya. Itu qasar. Di antara cirinya, dikedepankannya, kata yang semestinya ada di ujung atau di belakang. Coba lihat. Alhamdulillah. Susunan yang ada qasarnya apa tidak? Tidak ada. Kalau walillahilhamdu, ada. Maka beda maknanya. Alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Tidak ada unsur hanya. Salah terjemahan, segala puji hanya milik Allah. Yang betul, segala puji itu milik Allah. Karena yang hendak ditonjolkan pada Alhamdulillah itu adalah artikel alif lam di depan ini yang menunjukkan cakupan menyeluruh. Sehingga segala puji itu milik Allah. Anda memuji keindahan alam, memuji keindahan laut, dan sebagainya. Segala puji itu semua milik Allah. Tapi tidak ada penghanyaan. Karena yang hendak ditonjolkan di situ adalah cakupan segala pujinya itu. Yang ditunjuk oleh alif lam. Pada kata Alhamdulillah. Ketika digeser, Walillahilhamdulillah. Baru muncul kata hanya. Dan hanya milik Allah sajalah segala puji itu. Itu beda antara Alhamdulillah dan Walillahilhamdulillah. Ketika takbir dalam lebaran hari raya. Itu kan? Takbir Walillahilhamd. Tapi bacanya yang benar. Yang benar. Walillahilhamd. Ada loh yang baca udah bagus-bagus lagunya bacanya salah. Walillahilham katanya. Berarti ilham milik Allah. Dengar. Yang pasti sekali bukan ilham. Ilham itu isi bukan. Tapi Alhamdulillah. Pujian di situ bukan ilham ya. Ya berubah arti, berubah segalaannya. Karena salah dalam menganggap, dalam anggapan. Salah juga cara baca akhirnya. Dibilang Walillahilham. Balik lagi kepada terlibatnya. Nomor tiga. Jelaskan bentuk. Fi'il mabni lil majhul. Pada ayat 160-164 lagi. Coba tunjuk. 160 ada yang majhul di situ? Yujza. Yujza. Itu fi'il ma'adhi atau mudore'il majhul? Mabni lil majhul. Fi'il? Mudore'i. Mudore'i. Mabni lil majhul. Fi'il ma'adhi'nya? Juziya. Juziya. Juziya yujza. Masih ada lagi. Yudhulamun fi'il mudore'i mabni'un dil majhul. Kalau dia tunggal, zulima. Kalau dia jama'ah? Zulimu. Zulimu. Betul. Itu 160. 164 sekarang. Tentukan mana yang majhul? Ukhra'u. Ukhra'u itu bukan majhul. Yunabbi'u juga bukan majhul. Dia maklum fi'il ma'adhi'nya nabba'a yunabbi'u. Tidak ada. Karena pertanyaannya salah. Jadi nomor tiga pada pertanyaan halaman 34. 164 itu tidak perlu. Karena memang tidak ada fi'il ma'adhi'il majhul. Yang terakhir, sebutkan bentuk-bentuk kosor yang terdapat pada ayat 160-164. 160 ada kosor apa tidak? Kalau ada, bentuknya, susunannya seperti apa? Terdiri dari apa dan apa? Fala yujza illa mithlaha. Fala yujza illa mithlaha. Kalau begitu, ada tulqasrinya terdiri dari apa? La dan illa. La dan illa. Nafiyun dan? Istisna. Istisna. Betul. Masih ada? Tidak ada. Sekarang yang 164. Walataksibukulu nafsin illa alaiha. Walataksibukulu nafsin illa alaiha. Susunannya terdiri dari? La dan illa. La dan illa. Atau istilahnya nafiyun dan? Istisna. Istisna. Masih ada lagi? Ila rabbikum marji'ubukum. Dan itu namanya takdimu mahaq muhutakhir. Maka dalam terjemahnya harus muncul katahannya. Kemudian, hanya kepada Tuhan kalian tempat kembali kalian. Atau kalian kembali. Hanya kepadanya. Tidak ke yang lain. Fayunab bi'ukum. Hanya itu ya. Memberitahukan kepada kalian. Bima kuntum fihi takhtalifun. Menyampaikan, memberitahkan kepada kalian tentang apapun yang dulu kalian perselisihkan. Selesai. Tadribat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. 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 Terima kasih.